hai oke guys kalau anda bangun rumah jangan lupa juga instalasi untuk groundingnya ya jadi kalau anda tidak pakai grounding biasanya di alat-alat elektronik kita contoh misalnya kayak kulkas kak atau komputer yang CPU nya itu kan sering nyentrum-nyentrum gimana bikin kaget gitu ya Nah itu biasanya karena rumah itu tidak ada groundingnya dan ini kita lagi mau instalasi grounding untuk rumah ini dan ini kita pakai tembaga ini berat juga nih ya tembaga tadi berapa nih Bang 5.8 besar nanti ditanam di dalam tanah di dalam rumah itu sekitar dua meter nanti kita kasih lihat ya ini lagi proses mau bikin instalasinya dulu ini ke tembaganya itu dia besinya nampak ya lumayan berat nih satu batang begini deh guys dah jadi kalau anda bangun rumah jangan lupa untuk groundingnya ya kalau enggak nyentrum-nyentrum kaget-kaget kita ya kalau dapat duit kaget nggak apa-apa tapi kalau kaget ini bikin jantung mau copot nanti dan kita kasih lihat seterusnya untuk instalasinya lagi nah kita perlu menyatukan kabel tembaga sama tiang groundingnya di engkol seperti begini dia ya sampai jepit dan tidak mudah terlepas dan lebih nyatu lagi dia engkolnya kayak abang ini ya nah ini dia guys proses pemasukan tiang groundingnya ya ke dalam sini sebelumnya kita sudah bikin lubang dulu pakai besi panjang besi panjang 2 meter lebih ini baru kita masukin tiang groundingnya dan kita toko dari ujung tiangnya pakai besi ini supaya masuk lebih dalam lagi dia ya jadi grounding ini harus bertutur di dalam tanah dia ya dan semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua supaya semua elektronik kita tidak nyentrum setiap covernya ya semoga bisa jadi inspirasi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati